Toyota ingin meluncurkan produk baru di Indonesia bulan ini, Kijang Innova Hybrid. Toyota berencana meluncurkan produk baru pada Juli tahun 2022, apakah Toyota Kijang Innova Hybrid? Bocoran itu dilaporkan langsung oleh manajer pemasaran PT Toyota Astra Motor, Tam Anton Jimmy Suwandi, di sela-sela Toyota Veloz Media Test Drive, Kamis 30 Juni 2022 di Jakarta. Terima kasih telah menonton! Sayangnya, Anton Enggan melanjutkan pernyataannya, bahkan saat ditanya mengenai tanggal peluncuran Kijang Innova Hybrid pada tahun 2022 ini. Tahun ini memang benar, tinggal beberapa bulan lagi, katanya. Sebagai pengingat, sejak akhir tahun 2021, Toyota telah mengungkapkan niatnya untuk memasarkan kendaraan hibrit rakitan lokal pertamanya tahun depan. Menurut produsen mobil asal Jepang ini, model ini sudah dikenal baik oleh konsumen dalam negeri. It's you and I It's you and I Identitas mereka tidak ditemukan, namun, Menteri Perindustrian Agus Gumi Wangkarta Sasmita telah berulang kali mengungkapkan tahun lalu bahwa Toyota akan memulai perakitan domestik model bibrida dari Kijang Innova. Multi Purpose Vehicle, MPV, sendiri sudah menjadi model legendaris di pasar otomotif Indonesia, pasalnya, model ini sudah ada selama 45 tahun, sejak pertama kali diperkenalkan sebagai Kijang pada tanggal 9 Juli tahun 1977. Kijang 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 Selanjutnya diubah menjadi Kijang Innova sejak 2004, kendaraan tiga baris ini diubah dari kendaraan niaga, mobil keluarga yang terjangkau, hingga kini menjadi mobil keluarga kelas menengah ke atas. Dalam 45 tahun, Kijang plus Kijang Innova telah terjual sekitar 2 juta unit. Rencana Toyota meluncurkan Kijang Innova hibrid tidak terlepas dari program pemerintah untuk mendorong pasar dan industri kendaraan listrik melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019. Jangan lupa untuk mendorong pasar dan industri kendaraan listrik melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019. Di hari pertama Indonesia International Motor Show, IIMS 2022, Toyota bahkan memamerkan prototipe kendaraan listriknya, Kijang Innova BEV Concept. Perpres No. 55 Tahun 2019 sendiri merupakan payung hukum bagi seluruh insentif pajak dan non-pajak untuk mobil listrik. Insentif tersebut antara lain insentif pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM untuk mil hibrid, hibrid, plug-in hibrid elektrik vehicle, FEV, mobil listrik murni, dan mobil hidrogen. Apakah produk baru yang akan diluncurkan Toyota pada Juli tahun 2022 adalah Kijang Innova Hybrid? Mari kita tunggu bersama. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!